kemudian dari Bang Imam saya pribadi yang udah pernah ke Cina kemudian di Australia untuk teman-teman mungkin yang pengen lanjutku ya ke luar negeri dengan jurusan tertentu butuh melihat gak? oh ini kayak aku nih mau di pendidikan harus ke negara ini oh aku mau di teknik harus ke negara ini itu butuh jadi pertimbangan juga gak? atau bebas aja dimana aja? kalau menurut saya itu tidak jadi satu patokan ya misalnya pendidikan bagusnya di negara ini ekonomi bagusnya di negara ini mungkin ada setiap negara itu pasti dia punya kelebihan sendiri, kekurangan masing-masing kelebihan masing-masing, setiap kampus pun demikian kalau misalnya teman-teman pengen ke Amerika misalnya tidak jadi masalah mau belajar pendidikan di Amerika mau belajar teknologi di Amerika kalau menurut saya yang paling penting yang harus aware di pertama kali adalah interesse kita dimana jurusan kita apa kemudian kursus atau mata kuliah yang ditawarkan oleh kampus tersebut apakah itu sesuai dengan minat kita? misalnya, karena ada nanti kampus dengan ranking tertinggi tapi dia tidak menawarkan kursus-kursus yang sesuai dengan kita bahkan di kampus-kampus yang biasa dia spesialisasinya bahkan di bidang itu seperti halnya di Australia saya kuliah di ANU mungkin teman-teman bisa search ANU ANU itu posisi ranking kampusnya berapa di Australia? karena kan berubah setiap tahun-tahun untuk tahun ini? untuk tahun ini mungkin dia di peringkat kalau di Australia ya bisa dibilang top 1 top 1 ya? kalau mungkin di dunia berdasarkan QS ranking atau whatever yang melakukan riset itu dia masuk ke 20 besar ya jadi itu tergantung jadi di Australia sendiri ketika kita mau belajar misalnya maritim tentang isu-isu laut itu bukan di ANU walaupun di ANU ada juga walaupun di ANU itu kampus dengan ranking pertama tidak semua jurusan mereka spesialisasi bahkan kalau mau belajar tentang isu-isu kelautan maritime itu ada namanya Wolongong University di New South Wales kalau mau belajar tentang isu-isu marine biology tentang isu-isu ekosistem laut misalnya itu bahkan di kampus lain yang notabene kadang-kadang jarang didengar jadi bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri saran saya adalah tentukan pilihan aku nih mau jurusan apa? jurusannya apa? terus negara tujuannya kemana? setelah itu cari kampus yang menawarkan mata kuliah atau program yang memang betul-betul sesuai dengan minat kita betul-betul seperti saya tertariknya isu-isu keamanan internasional saya sudah bandingkan ENU sudah bandingkan dengan Sydney sudah bandingkan dengan Melbourne akhirnya saya milik ENU ini yang paling cocoknya? ya karena ENU menawarkan banyak mata kuliah yang banyak mata kuliah yang saya tertarik paham 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 jadi ingat tips dari Bang Imam ya tentuin dulu jurusannya apa kemudian kampus negaranya baru lihat lagi kampusnya yang mana memang betul-betul bisa men-support dengan minat kita jangan hanya berpatokan kepada ranking jangan hanya berpatokan kepada ranking jadi jangan karena kampus ini rankingnya bagus, tinggi padahal dirusannya nggak support situ padahal program kita tidak ada di situ jadi pilih sesuai dengan program kita betul-betul kalau dari Bang Imam pribadi lagi-lagi ini membandingkan China dan Australia China mendapatkan beberapa beasiswa China government scholarship ini Australia Australia world scholarship sama-sama pemerintah negara itu yang memberikan beasiswa lebih enak kita langsung beasiswa itu dari negara tujuannya atau dari pemerintah kita di Indonesia maupun pementerian atau daerah itu gimana? lebih memilih? bagus yang mana? atau enak yang mana? kalau ditanya bagus yang mana enak yang mana itu relatif ya relatif sebenarnya yang pasti kita sebagai seorang scholarship hunter pasti kita pengen providernya yang memberikan full service pastinya ya karena namanya juga kita mencari beasiswa tapi ya full service lah ditanggung semuanya ya tapi masalah bagus atau tidaknya itu relatif saja kebetulan saya mendapatkan beasiswa dua-duanya dari pemerintah negara setempat bukan dari pemerintah Indonesia jadi yang saya tidak bisa terlalu mengomentari bagaimana privilege yang kita dapat di pemerintah kita tapi saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang memang mendapatkan beswa Indonesia seperti hanya LPDB segala macam tidak tidak kalah dibandingkan beswa dari pemerintah negara lain bahkan ada ada negara A misalnya yang bahkan apa servisnya masih masih jauh di bawah LPDB LPDB masih lebih bagus dari situ jadi yang saya tahu LPDB juga sudah sangat bagus dalam hal servis jadi semua biaya juga ditanggung seperti itu bahkan mereka bahkan mereka mempersilahkan awardinya untuk memilih kuliah di negara mana saja mungkin kalau negara tertentu kita hanya bisa kuliah di situ itu mungkin kekurangannya karena itu tapi kalau dari pemerintah Indonesia kita bisa kuliah di mana saja masalah servisnya memang setiap provider kan berbeda-beda ya ada yang lebih ada yang kurang sedikit seperti itu tapi pada intinya kita tetap mendapatkan support jadi kita tidak terlantar di negeri orang betul 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 sekali nah kemudian mungkin orang apa ya kadang ekspektasi dengan usaha kadang gak sesuai maksudnya gini ada yang pengen wah enak ya kuliah di luar negeri pengen deh ke sana tapi dengan kemampuan berbahasa Inggris mereka ataupun berbahasa asing mereka yang agak kurang kayak jadi aku kurang bisa ini nih nah itu jadi salah satu faktor penting juga gak iya untuk bisa kuliah ke luar negeri atau nanti bisa learning by doing udah dulu disana kita bisa belajar bahasa asing memang untuk kita kuliah ke luar negeri kan bahasa sangat diperlukan pastinya karena kita disana bakal bergaul dengan lingkuan baru lingkuan yang asing orang-orang asing otomatis bahasa yang kita pakai juga bahasa mereka bahasa di tempat kita tinggal tersebut walaupun disana ada teman-teman Indonesia tapi kan kita tidak setiap hari bergaul sama mereka jadi bahasa Inggris itu penting bagi kita yang pergi ke negara inggris speaking country tapi ketika kita seperti halnya ketika kita di Tiongkok atau ke Rusia, Perancis, Jepang ke Rusia, Perancis, Jerman misalnya mereka lebih memilih bahasa sendiri jadi pada intinya bahasa asing itu perlu sesuaikan dengan negara tujuan kita masalah apakah kita di awal sudah cukup advance mungkin dalam menguasai itu bagi saya tidak terlalu penting yang penting kita basicnya sudah dapat ya basicnya dapat kemudian kita bisa mencapai persyaratan yang diminta seperti TOEFL atau IELTS cukup usahakan sampai ke tahap itu dulu 6.5 kalau IELTS minimalnya jadi yang penting itu dulu ketika kita sudah sampai ke negara tujuan kita bisa learning by doing seperti bang Fadil bilang kalau sudah disana jadi dengan kita berinteraksi setiap hari kita praktek setiap hari insya Allah day by day kita akan improve jadi teman-teman tidak perlu khawatir harus pinter banget masyarakat di awal yang penting kejar dulu di target standar awalnya nah ngomong-ngomong soal beragama ini bang imam kita selaku mau muslim dari Aceh lagi kan orang dimana-mana melihat wah Aceh ini spiritualnya tinggi nih bisa bagus imamnya jadi pemimpin segala macam itu agama nah kalau selama menjalani kuliah di Australia ada gak larangan-larangan beragama misal sholat atau pemangaji ya betul memang kita sebagai umat muslim ya kita pasti kadang-kadang was-was ya was-was khawatir worried gitu gimana sih kalau kita sampai di negara orang negara barat gitu betul itu pertimbangan juga bagi orang tua pastinya ya pastinya itu menjadi suatu pertimbangan tapi alhamdulillah pengalaman saya di Australia selama ini Alhamdulillah disana saya melihat tidak ada bentuk diskriminasi terhadap umat beragama apapun agamanya bukan cuma muslim ya tidak cuma muslim apapun beragamanya mereka sangat welcome sangat respect segala macam tolerans ya bahkan seperti halnya kita disana umat muslim kita bisa beribadah dimana saja dimana saja dimana saja tidak hanya di masjid di taman, di mall, di tempat umum, di halte bis bisa sholat? bisa jadi masjid memang banyak oke contoh seperti saya di camera itu camera itu punya beberapa masjid ada islamic center juga di kampus bahkan ada mushollah hmm ada mushollah jadi setiap kampus jadi ada dengar azan selalu? enggak? azan hanya internal saja internal? tidak pakai law speaker jadi ada yang azan ada muslim association jadi gabung ada orang pakistan ramadhan, lebaran terasa lah terasa oh beda dengan di china beberapa tahun lalu kita kalau di china itu mau sholat harus di tempat yang disediakan enggak boleh sembarangan ya kan? kalau buat kegiatan gaya syukuran mengajian di asrama juga harus tidak boleh terlalu besar besar jadi bahkan kita bisa melakukan sholat jumat itu di kampus seperti saya di ENU itu kami setiap hari jumat itu kami sholat di sport hall jadi ada satu bagian dari sport hall itu yang setiap hari jumat memang wajib sudah dikosongkan untuk orang sholat jumat jadi kalau misalnya ketika jam 12 itu masih ada yang main basket itu kita bisa bilang kita mau sholat jadi mereka paham dan mereka mengerti ya ketika misalnya hall itu dipakai seperti exam ujian dan itu memang wajib dari kampus jadi kita disediakan tempat lain jadi tetap kita bisa melakukan ibadah oke jadi buat teman-teman yang pengen kuliah ke Australia khususnya kita beragama muslim jangan khawatir tidak perlu khawatir untuk kegiatan agama itu lancar jaya bisa dilakukan di sana oke pengalaman sedikit saya pernah sholat di pantai di pantai di pantai? dilihatin gak sama orang? enggak beda ketika kita di China dulu yang lain kan kita sholat berhijab aja iya soal hitaman pasti jadi pusat perhatian tapi waktu itu saya pernah ke golkos kebetulan sudah asar ya yaudah akhirnya kita wudhu di toilet kita wudhu udah gelar saja kita sholat jadi orang gak ada lihatin gak ada biasa aja kita cari aja tempatnya agak tertutup misalnya gak ada orang ngelola di depan udah biasa aja sholat jadi insya Allah aman mantap mantap nah kalau perbandingan metode belajar atau apa hal yang dirasakan proses belajarnya di Indonesia di China di Australia apa yang perbeda yang saya rasakan based on my experience lah ya memang antara ketiga negara itu punya keunikan masing-masing dalam hal sistem belajarnya seperti di Indonesia mungkin kita sama-sama tahu lah kalau di Indonesia mungkin kita kadang-kadang agak malas untuk belajar kemudian disiplin juga kurang kadang-kadang seperti itu tapi saya tidak mengeneralisasi tidak di semua kampung kembali ke pribadi masing-masing juga ya mungkin beberapa kampus memang sangat disiplin kemudian siswanya sendiri juga disiplin kemudian ketika di China dulu juga menurut saya yang saya alami sedikit longgar juga jadi kita masih punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain seperti halnya masih banyak waktu untuk kita bisa main traveling segala macam saya membandingkan ketika saya awal-awal sampai Australia itu minggu pertama bulan pertama itu saya merasa sangat shock seperti itu ya dengan shock sekali dengan sistem pembelajaran yang ada di Australia sendiri saya rasa saya hampir give up ketika itu wah kenapa saya dulu gak seperti ini gitu kan jadi disana saya lihat kita masuk kelas seperti biasa ya seminggu empat kali seperti itu ya tergantung mata kuliah maksimal itu empat kali seminggu kita masuk kuliah kemudian setelah kuliah jadi setiap bulan itu kita masih ada tugas dalam satu mata kuliah setiap bulan ada tugas kalau empat mata kuliah berarti sebulan itu kita ada empat tugas dan tugasnya semua menulis ya kan kemudian sebelum masuk kelas kita sudah di sediakan bahan bacaan dan itu wajib kita baca minimal satu minggu satu minggu itu kita ada tiga sampai empat bacaan yang wajib belum lagi yang tambah-tambahan gitu tapi yang wajib ada empat artikel itu harus kita baca sebelum kita masuk kelas karena memang interaksi antara dosen yang masuk kelas aktif ya aktif jadi yang dibahas di kelas itu adalah based on our articles based on articles yang sudah disediakan itu nanti itu yang bakal didalami di dalam kelas jadi saya pernah mempraktekkan saya tidak baca nggak tahu apa-apa terus saya tidak baca jadi ketika di kelas itu saya tidak tahu apa yang dibahas orang lain itu ngerocos gitu ya bule-bule atau student yang lain itu saya merasa bego sendiri nah akhirnya dari situlah saya mulai baca walaupun kadang-kadang tidak full empat-empatnya tapi saya coba ambil gambaran besar ya saya skimming saja dari bacaan itu yang penting saya tahu artikel ini bicara tentang ini artikel ini bicara tentang ini jadi ketika di kelas kita nyambung sama dosen dan kita bisa ngasih argument segala macam karena disana itu sangat dituntut aktif di dalam kelas ya apalagi kalau kelas-kelasnya kecil itu sangat kelihatan kalau kita tidak tidak berbicara jadi kita sendiri malu ya under pressure ya jadi at least kita kasih satu komentar atau kita punya satu pertanyaan setiap pertemuan itu sudah sangat bagus ya untuk di interaksi di dalam kelas oke oke nah kalau kita lihat tipikal warga negara Australia ini tipikalnya gimana ramah kah pemalu kah atau kayak misalnya pengalaman kemarin dengan IPEH yang di Rusia katanya orang Rusia itu gak suka senyum makanya kalau ada senyum kayak gak sopan kalau Australia sendiri gimana apakah ramah seperti Indonesia atau gimana ya saya rasa orang Australia itu sangat ramah ya cukup sangat ramah saya kalau dibilang dengan orang Indonesia ya bisa dibilang sama tapi orang Indonesia sangat ramah ya dan itu saya alami sendiri di hari pertama saya sampai Australia ya hari pertama sampai Australia saya harus ke kampus itu hari pertama banget ke kampus saya gak tau kampus dimana waktu itu saya di penginapan ya di hotel saya harus ke kampus saya lihat map tapi saya waktu itu masih belum pandai lihat map ya akhirnya saya tanya akhirnya saya jalan aja gitu akhirnya sampai lah di satu perempatan lampu merah karena saya takut kesasar ini orang? saya tanya stranger waktu itu orang asing saya gak tau siapa dia saya tanya excuse me kamu tau ini gak gini gini saya mau ke kampus begini 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 akhirnya dengan sangat ramahnya dengan senyumnya oh iya lurus aja lurus aja langsung dia tunjukin directionnya tapi saya takjubnya saya kaget tidak hanya sampai situ akhirnya dia bilang hei ayo saya antar sampai kesana akhirnya saya diantar sampai ke tempat tujuan saya wow saya pikir itu orang Australia? itu orang Australia itu orang Australia itu orang Australia saya pikir wow ini dia belum kenal saya saya tidak kenal dia tapi dia antar saya sampai ke tempat betul 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 itu pengalaman hari pertama dan hari-hari berikutnya ketika saya tidak tahu misalnya tidak tahu jalan segala macam saya tanya mereka sangat ramah dengan senyum pasti oh oke jadi menurut saya orang Australia itu cukup sangat ramah mereka tidak rasis tidak rasis tidak rasis tidak rasis terhadap agama tidak rasis terhadap warna kulit segala macam baik menurut Bang Imam kira-kira bagi kita anak nusa bangsa Indonesia anak Aceh khususnya perlu gak kita untuk kuliah di luar negeri atau di Indonesia juga cukup karena kita bisa tahu banyak juga beberapa kampus di Indonesia yang sudah diakui banyak negara bagusnya gimana? iya kalau pertanyaannya perlu gak kuliah ke luar negeri jawaban singkat saya perlu oke iya memang kita di Indonesia tidak kalah karena sistem pendidikan mungkin di Indonesia juga tidak kalah di Indonesia kita punya banyak sekali universitas yang sudah skala internasional UI UGM ITB dan lain-lainnya namun kenapa kita perlu kuliah ke luar negeri bagi saya adalah kita bisa menambah pengalaman kita itu yang gak kita dapat kalau kuliah di dalam negeri iya kalau kita kuliah di dalam negeri yang kita dapatkan adalah pengalaman kita di dalam negeri yang mana mungkin kita sudah pernah S1 di dalam negeri dan kita S2, S3 di dalam negeri yang kita dapatkan pengalamannya yang di sini cuman menurut saya ketika kita kuliah ke luar negeri itu ada hal lain yang kita tidak dapatkan di sini seperti halnya pengalaman pengalamannya apa? pengalaman kita beradaptasi dengan lingkungan baru lingkungan asing ya ya bagi kita sangat asing ya bahasa asing ya kemudian sosial lingkungan sosialnya asing makanannya makanannya suhunya suhunya bagaimana cara kita menghadapi culture shock ya budaya negara itu dan yang lebih penting adalah selain ilmu ya kalau ilmu sudah pasti di luar kampus-kampus di luar mereka punya kapasitas ilmu yang kualitas ilmu yang sudah tidak dilakukan lagi ya selain ilmu adalah networking networking itu yang paling penting ya networking kenapa saya bilang networking kita di sana bakal bergaul bakal punya teman dari seluruh dunia dunia bisa dibilang ya global ya global students jadi ya dari benua Amerika Eropa Afrika, Eropa, Asia dan lain semuanya kenapa perlu networking karena ketika kita berteman mungkin kita tidak perlu di situ tidak perlu saat itu ke depan namun ketika kita selesai kuliah kita sudah kembali ke negara masing-masing kita mulai merintis karir di saat itulah kadang kita butuh bantuan teman kita punya project di negara tersebut kita punya kenalan kenalan sudah gampang jadi menurut saya networking bukan hanya dengan teman tapi dengan para ekspert ya profesor profesor wakilan dalam inner circle kita di kampus kemudian kita ketika kita ikut kegiatan di luar kita kenal dengan ekspert dari luar policy makers itu juga bisa membantu kita untuk menunjang karir ke depan jadi networking itu sangat perlu oke makanya saya senang ketika ikut acara-acara yang paling saya senang itu adalah ketika bertemu dengan orang walaupun kadang kita berbicara sebentar 5 menit saja tapi kita harus bisa bicara 5 menit tapi pertemanan harus centra waktu oke oke itu yang bang Imam sampaikan tadi bang Imam sering ikut acara-acara beliau suka ikut conference ke negara-negara yang udah pernah pergi ke Mesir New York Turki Harvard Harvard tapi amount yang di mana lagi ke Shanghai ketika itu juga di level nasional dan di Bali ketika itu acara dari Chemlu dan itu semua gratis iya for free hahaha gila gak tuh karena saya senang yang gratis iya 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 tapi cara-cari tahu seperti itu hal itu gimana ada tips khusus yang ada ada informasi yang gratis Oke, yang pertama harus dari diri sendiri ya, yang pertama kita harus punya niat dulu, kadang ada orang yang ketika dia kuliah, dia hanya fokus ke akademisnya, kegiatan di dalam kampus saja, dia kadang tidak peduli kegiatan di luar kampus, namun saya sebaliknya, kalau saya itu kuliah-kuliah, tapi saya senang dengan kegiatan di luar kampus, seperti saya bilang tadi, saya suka pengalaman, saya suka pengalaman, saya di kampus biasa-biasa saja, bahkan kalau bisa dibilang secara kemampuan akademis, saya masih jauh di bawah rata-rata teman-teman yang lain, cuman saya senang, saya juga bukan pintar, tapi saya senang mencoba, karena saya suka untuk kegiatan di luar, akhirnya saya mencari-cari lah peluang-peluang tersebut, akhirnya saya googling saja, cara paling mudah itu googling saja, googling, kegiatan misalnya pengen konferensi tentang apa, sesuai dengan jurusan teman-teman sendiri, di negara mana, atau googling saja konferensi international relations tahun 2020 bisa, nanti bakal keluar, itu gampang sekali google, oke, penting rajin-rajin cari informasi, kemudian coba aja, jangan takut mencoba, gagal coba lagi ya, gagal coba lagi, saya yang Bagaimana bilang, senang mencoba, iya, saya senang mencoba, saya setiap satu semester itu pasti saya keluar, untuk ikut konferensi, nah mungkin yang orang lain tahu, saya lulus ya, satu konferensi saya lulus, tapi setiap satu semester itu, saya selalu mencoba, banyak yang gak lulus juga? 6, 5, itu pasti saya daftar, yang lulus satu, orang tahu saya lulus itu saja, iya, kita lihatnya enak, Bagaimana jalan-jalan, bisa lulus semuanya, ternyata dibalik ke tujuh, banyak nge-apply, tapi gak lulus juga, banyak kegagalan saya, yang orang gak tahu mungkin, yang tahu mungkin yang lulus itu, jadi setiap tahun itu, saya pasti apply banyak, yang lulus satu atau dua, setiap tahun itu, jadi coba aja, gagal, santai aja, coba lagi. Mantap, mantap.